Polda Metro Jaya akhirnya menangkap dua polisi aktif yang diduga pelaku penyiraman asam sulfat ke wajah penyidik KPK Novel Baswedan pada Kamis 26 Desember 2019 Kedua tersangka adalah anggota Brimop Cimanggis, kota Depok, berinisial RM dan RB Keduanya disebut berpangkat Brigadir Polisi Apresiasi pelaksanaan tugas dan kinerja dari tim teknis ini Namun dibalik itu saya juga merasa prihatin karena ternyata pelakunya adalah anggota Polriaktif Novel diserang dua orang tak dikenal pada 11 April 2017 Mereka menyiram asam sulfat ke wajah Novel hingga terbakar Dua mata Novel mengalami gangguan penglihatan, bahkan mata kirinya cacat permanen Saat Presiden Joko Widodo melantik Kepala Polri Jenderal Idam Ajis November lalu Presiden meminta salah satu tugas utama Kepala Polri baru adalah menuntaskan kasus Novel sebelum tahun 2020 Kepala Biro Penmas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono menerangkan Dua pelaku ditangkap di Cimanggis, Depok pada Kamis malam Keduanya kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya Motif kedua pelaku pun belum diketahui Saat dibawa ke Mabes Polri pada Sabtu, pelaku RB mengaku tidak suka dengan Novel Ia menganggap Novel pengkhianat RB adalah orang yang menyiram Novel dengan asam sulfat Sementara RM berperan mengendarai motor Novel Baswedan sendiri tak percaya dengan pengakuan pelaku Karena dia tak pernah punya urusan pribadi dengan keduanya Saya melihat positif ya ketika ada upaya penuh apa Tapi di sisi lain ketika dikatakan bahwa terkait dengan masalah pribadi dengan saya Saya kira ini lalu muncul apalagi Jadi apalagi kalau dibilang kadangnya ada dendam pribadi Emang saya punya hutang apa? Dan saya pikir akan lebih baik kalau saya bertemu dengan orangnya Saya gak ingin lebih komentar lebih jauh Karena tentunya polisi masih sedang melakukan periksaan Dan Tuhan menghormati Cuma satu kali yang saya harus dari bawah ini Jangan sampai obyek di bidang ditinggalkan